Asal Mula Astronomi Modern Asal Mula Astronomi Modern Ptolemus mendokumentasikan pandangan geocentris ini yang disebut dengan sistem Ptolemus, yang menjadi pandangan dominan tata surya selama lebih dari 15 abad. Astronomi Modern berkembang sejak 1500-an hingga 1600-an. Para ilmuwan meneliti apa yang bisa diamati lalu mencoba menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Nah, ilmuwan yang terlibat pada transisi astronomi diantaranya... Nikolaus Kopernikus, 1473-1543. Setelah menemukan tulisan Aristarchus, Nikolaus ini semakin yakin kalau bumi itu adalah planet. Setelah menyimpulkan bumi adalah planet, Nikolaus membuat model untuk tata surya. Matahari di pusat, lalu planet Merkuri, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan juga Saturnus mengorbitinya. Mematahkan teori kuno bahwa bumi tidak bergerak. Tico Brahe, 1546-1601. Tico Brahe mulai tertarik dengan astronomi ketika melihat adanya gerhana matahari yang telah diramalkan oleh astronomi. Lalu, ia mendirikan sebuah observatorium. Nah, Tico Brahe ini tidak percaya dengan modelnya Kopernikan karena tidak bisa mengamati perubahan posisi bintang jika bumi mengelilingi matahari. Setelah Tico Brahe meninggal, lalu pengamatan ini dilanjutkan oleh asistennya yaitu Johannes Kepler. Johannes Kepler, 1571-1630. Johannes Kepler ini memiliki tiga hukum dasar gerakan planet. Yang pertama, lintasan setiap planet mengelilingi matahari ini hampir melingkar. Tetapi lintasan ini sebenarnya adalah elips dengan matahari di satu fokusnya. Lalu yang kedua, hukum kedua menyatakan adanya variasi kecepatan mengorbit dari planet. Ketika jaraknya jauh dari matahari, maka kecepatan orbitnya ini melambat. Sedangkan ketika dekat, kecepatan mengorbitnya ini semakin cepat. Lalu yang ketiga, adanya periode orbit planet dan jarak terhadap matahari itu proporsional. Galileo Galilei, 1564-1642. Galileo membuat teleskop sendiri dengan perbesaran objek tiga kali ukuran yang dilihat oleh mata. Lalu Galileo ini mendukung pandangannya Nikolaus tentang pusat tata surya, yaitu matahari. Dan ia juga membuktikan bahwa bumi bukan pusat dari semua gerakan planet. Isaac Newton, 1642-1727. Newton menggunakan hukum gravitasi universal untuk menyatakan hukum ketiga Kepler yang mendefinisikan hubungan antara periode orbit planet dan juga jarak matahari mereka. Lalu ia mendemonstrasikan bahwa orbit sebuah planet adalah hasil dari inersia planet, yaitu kecenderungan sebuah planet untuk bergerak dalam garis lurus dan gravitasi matahari atraksi yang membelokkan jalur planet menjadi orbit elips. Sejak 5000 tahun yang lalu, orang-orang mulai menamai konfigurasi bintang sebagai konstelasi. Hal ini untuk menghormati atau menghargai karakter mitologis dan juga pahlawan besar mereka. Hingga saat ini terdapat 88 konstelasi yang membagi langit menjadi beberapa unit. Salah satu metode untuk menemukan bintang yang disebut dengan sistem ekuator membagi bola langit menjadi sistem koordinat yang mirip dengan sistem grid lintang bujur yang digunakan untuk mencari tempat di permukaan bumi. Deklinasi seperti lintang adalah jarak sudut utara atau selatan ekuator langit. Terdapat dua pergerakan bumi yang utama yaitu rotasi dan juga revolusi. Nah, rotasi ini merupakan perputaran bumi pada porosnya, sedangkan revolusi ini merupakan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Nah, bumi juga memiliki pergerakan yang sangat lambat yang biasa dikenal sebagai prosesi aksial yang merupakan perubahan secara bertahap pada arah sumbu bumi. Rotasi Terjadinya rotasi dapat mengakibatkan adanya pergantian siang dan malam. Ada dua cara untuk mengukur jumlah waktu yang dibutuhkan untuk planet memutar, yaitu hari matahari atau solar day, yang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk memutar dibandingkan dengan matahari. Dan sidereal, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memutar dibandingkan dengan bulan. Solar day ini memiliki jumlah waktu 24 jam, dan sidereal ini memiliki waktu 23 jam 56 menit dan 4 detik. Hal ini terjadi karena adanya revolusi bumi mengitari matahari. Revolusi Bumi mengelilingi matahari dalam orbital ellipse dengan rata-rata kecepatan 107.000 km per jam. Karena lintasannya yang berbentuk ellipse, maka jarak bumi ke matahari ini sangat bervariasi. Bidang orbit bumi mengelilingi matahari disebut dengan ekliptika. Selama mengelilingi matahari, porus bumi selalu miring 23,5 derajat terhadap garis yang tegak lurus ekliptika. Nah, revolusi bumi ini dapat menyebabkan lamanya siang dan malam, siklus musim tahunan yang disebabkan adanya kemiringan sungguh bumi, dan juga terlihatnya rasi bintang yang berbeda. Presesi Meskipun bumi memiliki kemiringan yang sama, tetapi orientasi pada sumber rotasi bumi ini terus berubah. Nah, presesi hanya berpengaruh kecil terhadap musim, karena sudut kemiringan bumi yang berubah ini hanya sedikit. Pergerakan bumi bulan secara konstan dapat mengubah posisi relatif dari matahari, bumi, dan juga bulan. Fenomena astronomi yang sering terjadi akibat adanya pergerakan sisa bumi bulan adalah gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Siklus bulan melalui tahapannya membutuhkan waktu 29 setengah hari. Rentang waktu ini dikenal dengan sebutan bulan sinodik. Periode revolusi bulan mengelilingi bumi memakan waktu 27 sepertiga hari. Waktu ini dikenal dengan sebutan bulan sideris. Perbedaannya hampir 2 hari. Hal ini disebabkan oleh pada saat bulan mengorbit bumi, maka sistem bumi bulan juga bergerak dalam orbit mengelilingi matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan berada sejajar atau segaris di antara bumi dan juga matahari. Nah, bulan ini memblokir cahaya matahari untuk sampai ke bumi. Walaupun matahari ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan bulan, tetapi pada jarak yang sangat jauh kita melihat bahwa matahari dan juga bulan memiliki ukuran yang sama. Ada 2 jenis bayangan di bumi yang dihasilkan dari gerhana. Yang pertama ada umbra. Umbra ini memiliki bayangan yang lebih kecil dan juga dia lebih gelap. Dan yang satunya lagi ada penumbra. Penumbra ini memiliki bayangan yang lebih besar tetapi dia sedikit kabur. Gerhana matahari terdiri dari 4 jenis yaitu yang pertama ada gerhana total. Ketika bulan menutupi seluruh permukaan matahari. Lalu yang kedua ada gerhana sebagian, yaitu ketika bulan melewati matahari di luar pusat dan tidak menutup seluruh permukaan. Dan yang ketiga ada gerhana cincin, yaitu ketika bulan lewat tepat di depan matahari tetapi tidak seperti yang gerhana total karena bulan terlihat lebih kecil dari matahari. Sehingga tidak menutupi seluruh permukaan matahari. Lalu yang keempat ada gerhana hybrid atau campuran. Ini terjadi antara gerhana total dan juga gerhana cincin. Di sebagian permukaan bumi terlihat gerhana total sedangkan di titik lain terlihat gerhana cincin. Nah gerhana bulan dapat diamati secara langsung tetapi gerhana matahari tidak dapat diamati secara langsung ya. Karena itu sangat berbahaya. Jadi seperti yang kita semua ditahu, kalau matahari itu merupakan pusat dari tata surya di mana planet-planet dan benda langit lainnya seperti asteroid, meteoroid, dan komet berevolusi mengelilingi matahari karena adanya gravitasi. Gravitasi tersebut menyebabkan objek yang berada dekat dengan matahari bergerak semakin cepat. Jadi semakin dekat jarak suatu objek dengan matahari, maka semakin cepat pergerakan atau revolusinya. Terdapat delapan planet di tata surya yang mengorbit mengeliling matahari yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih tata surya itu bisa terbentuk? Jadi menurut teori nebula, matahari dan planet-planet yang ada itu terbentuk akibat adanya rotasi atau perputaran dari gas-gas interstellar atau debu yang disebut sebagai solar nebula. Akibat adanya rotasi dan perputaran tersebut, ada material-material yang terlepas yang kemudian membentuk lingkaran-lingkaran, membeku, dan memadat menjadi planet dan benda langit lainnya. Berdasarkan lokasi orbit, ukuran dan densitasnya, planet itu dibagi ke dalam dua kelompok yaitu kelompok planet terestrial dan kelompok planet Jovian. Kelompok planet terestrial itu, atau yang disebut juga sebagai inner planets, itu terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet Jovian, atau outer planets, terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet-planet terestrial itu memiliki densitas yang lebih besar dibandingkan planet Jovian dan atmosfer yang lebih tipis. Sedangkan planet Jovian, densitas itu lebih kecil dan atmosfernya lebih tebal. Planet terestrial pertama adalah Merkurius. Merkurius ini merupakan planet yang jaraknya paling dekat dengan matahari. Dan seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau letaknya semakin dekat dengan matahari, maka semakin cepat pergerakan atau revolusinya. Dan sama seperti planet terestrial lainnya, Merkurius ini memiliki atmosfer yang sangat tipis dan rotasi dari Merkurius ini sangat lambat. Kemudian Venus. Venus ini memiliki atmosfer yang didominasi oleh karbon dioksida karena planet ini merupakan planet dengan temperatur yang paling tinggi atau paling panas di tata surya. Komposisi interior dari Venus ini mirip seperti komposisi interior pada bumi, hanya saja yang membedakan di Venus ini, medan magnetnya lebih sedikit dibandingkan bumi. Kemudian planet Mars. Planet Mars ini berwarna merah, sehingga dia sering disebut sebagai planet merah. Dan di planet Mars ini terdapat volcano atau gunung api yang ukuran itu jauh lebih besar dibandingkan gunung api yang ada di bumi, karena pergerakan lempeng dari planet ini jauh lebih sedikit. Selanjutnya kelompok planet Juvian yang pertama yaitu ada Jupiter. Jupiter ini merupakan planet yang ukurannya sangat besar, dia ini merupakan planet yang terbesar yang ada di tata surya, dan total masanya itu 2,5 kali lebih besar dibandingkan total masa gabungan dari seluruh planet, satelit dan asteroid yang ada di tata surya. Planetnya juga memiliki banyak satelit. Selanjutnya Saturnus. Saturnus ini dapat dikenali dengan mudah dari adanya cincin yang terbentuk dari partikel gumpalan es dan debu batuan pada planet ini. Planetnya juga ukurannya besar meskipun tidak sebesar Jupiter, dan permukaannya itu terdiri atas gas-gas. Uranus. Uranus ini memiliki atmosfer berwarna biru yang didominasi oleh metata. Diameter dari Uranus ini 4 kali lebih besar dibandingkan diameter bumi, kemudian planet ini juga disebut sebagai gembaran Neptunus, karena warna atau kenampakannya dan diameternya yang hampir sama. Yang terakhir Neptunus. Neptunus ini memiliki aktif atmosfer, dan dia juga punya 13 satelit yang salah satunya paling besar itu bernama Triton. Selanjutnya adalah small solar system bedis. Jadi untuk objek atau benda langit yang tidak dikelompokkan sebagai planet ataupun satelit, dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu ada small solar system bedis dan dua planet. Small solar system bedis itu terdiri dari yang pertama ada asteroid. Asteroid itu merupakan benda luar angkasa yang berukuran kecil, atau disebut sebagai planet esimal, berukuran lebih kecil dibandingkan planet. Kebanyakan asteroid ini itu mengorbit matahari di antara planet Mars dan Jupiter, yang disebut sebagai asteroid belt atau sabuk asteroid. Selanjutnya komet. Komet itu adalah benda luar angkasa berukuran kecil, yang didominasi oleh es, material batuan, dan depu. Dan yang terakhir adalah meteoroid. Meteoroid ini merupakan partikel padat berukuran kecil di tas surya, yang ketika meteoroid ini bergerak mendekat memasuki atmosfer bumi, maka akan terbentuk berkas cahaya yang manjang selalu berpetitik yang biasa kita sebut sebagai shooting stars atau bintang jantung. Dan yang terakhir ada dwarf planets. Contoh dwarf planets itu adalah Pluto. Seperti yang kita sudah tahu sebelumnya, kalau misalkan Pluto itu pernah menjadi bagian dari planet yang di tas surya, dia itu merupakan planet ke-9 yang di tas surya, sampai akhirnya dia itu dikeluarkan dari kategori planet, karena ditemukan suatu sabuk asteroid bernama Kuiper Belt, di mana di Kuiper Belt ini, Pluto bersama dengan benda langit lainnya, yang ukurannya mungkin lebih besar dibandingkan Pluto itu sama-sama mengorbit matahari di sabuk ini. Sehingga pada tahun 2006, Pluto dikeluarkan dari kelompok planet dan dibasukkan ke dalam kategori kelompok baru yang bernama dwarf planets atau planet kredil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Natasha Lia Zahran dari Geologi UI 2019 sebagai asisten dosen mata kuliah Geologi Dasar 2020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai cahaya, pengamatan astronomi, dan juga matahari. Pada materi kali ini, kita akan bersinggungan dengan radiasi elektromagnetik, di mana radiasi elektromagnetik ini terdiri atas susunan energi, antara lain seperti gamma ray, x-ray, sinar ultraviolet, cahaya tampak, radiasi inframerah, microwave, dan juga radio wave. Nah, cahaya itu sebenarnya juga termasuk ke dalam radiasi elektromagnetik. Dia ini juga dapat dideskripsikan sebagai gelombang ataupun foton. Foton itu merupakan suatu aliran partikel. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai spektrum. Nah, spektrum itu apa sih? Spektrum itu merupakan pola cahaya yang dihasilkan oleh cahaya yang menembus suatu prisma. Nah, prisma itu digunakan untuk menyebarkan cahaya tampak ke bagian-bagiannya. Jadi, nanti kita bisa melihat panjang gelombangnya, dan juga kemungkinan besar nantinya cahaya-cahaya itu membentuk salah satu dari tiga jenis spektrum. Jadi, tiga jenis spektrum itu antara lain, yang pertama adalah continuous spektrum. Nah, continuous spektrum ini dia dapat memberikan informasi terkait dengan total keluaran energi dan juga suhu permukaan dari suatu benda yang memancar. Yang kedua adalah dark line spektrum. Nah, dia ini dapat memberikan kita informasi terkait komposisi dengan jumlah yang relatif dari setiap material pada benda yang memancar. Yang ketiga adalah bright line spektrum. Nah, dia ini merupakan spektrum yang biasanya terbentuk pada tekanan yang rendah, dan dapat memberikan informasi terkait dengan suhu dari suatu komposisi dan gas dari suatu nebula. Terdapat pula ilmu yang mempelajari sifat cahaya yang bergantung pada panjang gelombang, yaitu spektroskopi. Nah, spektroskopi ini juga dapat digunakan sebagai penentuan pergerakan suatu benda. Fenomena ini disebut juga sebagai efek Doppler. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai optical telescope. Nah, optical telescope ini dia terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada reflecting telescope, yaitu teleskop yang menggunakan lensa. Jadi, lensanya itu digunakan untuk pembelokan cahaya ataupun pembiasaan cahaya. Makanya disebutnya kan reflecting atau pembiasaan, seperti itu. Nah, jenis kedua itu ada reflecting telescope. Jadi, reflecting telescope ini dia menggunakan cermin cekung. Jadi, cermin cekungnya ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya. Jadi, cahayanya itu terkumpul semua dengan baik. Sebenarnya, teleskop ini digunakan untuk mengumpulkan cahaya saja. Tetapi, apabila kita manfaatkan dengan baik, seperti kita menganalisis dengan benar dan baik, maka cahaya yang terkumpul itu dapat menjadi sumber informasi bagi kita, seperti informasinya itu terkait dengan suhu, gerakan relatif, komposisi, dan bahkan juga dapat sebagai sumber informasi untuk penantuan jarak terhadap suatu benda lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teleskop radio dan juga pengamatan orbit, di mana mereka berdua ini secara umum lebih banyak keuntungannya atau manfaatnya dibandingkan dengan optical telescope. Tetapi, sebenarnya tergantung kapasitasnya juga dan tujuannya ingin digunakan untuk apa. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai teleskop radio, di mana teleskop radio ini berfungsi untuk mendeteksi suatu gelombang radio yang di mana teleskop radio ini berbentuk seperti piringan besar, jadi bentuknya itu seperti hiperbola dan terbuat dari kawat kasa. Cara kerja si teleskop radio ini sebenarnya mirip dengan reflecting telescope. Manfaat dari gelombang radio itu sendiri adalah, gelombang radio ini sebenarnya dapat menembus lapisan atmosfer bumi, jadi memungkinkan kita untuk dapat memetakan distribusi galaksi dari material gas yang dihasilkan oleh bintang, dikarenakan radiasi ini itu dihasilkan oleh hidrogen murni. Akan tetapi, resolusinya itu jelek, sehingga nantinya akan menyelidikan kita untuk menentukan sumber radio. Nah, jika kita ingin hasil resolusi yang bagus, itu kita dapat melakukan pengamatan orbit. Nah, pengamatan orbit ini jadi dilakukan oleh observatorium, jadi dia mengelilingi bumi, mengelilingi atmosfer bumi lebih tepatnya, dia untuk mengamati dan sekaligus menghindari masalah-masalah yang ditemukan oleh atmosfer bumi. Dan juga pengamatan orbit ini telah banyak menemukan penemuan-penemuan baru dalam dunia astronomi. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai matahari. Jadi, matahari ini merupakan salah satu bintang dari 200 miliar bintang yang ada di galaksi di masa akti. Nah, matahari ini terbagi menjadi empat bagian. Yang pertama itu ada interior solarnya, terus habis itu yang kedua itu ada fotosfer. Nah, fotosfer itu merupakan permukaan matahari yang dapat terlihat. Lalu, di fotosfer itu terdapat dua lapisan atmosfernya, terus habis itu yang ketiga ada kromosfer, dan yang keempat itu ada corona. Fotosfer itu sendiri memancarkan sebagian besar cahaya yang dapat kita lihat. Nah, dia ini memiliki lapisan dengan ketebalannya itu mencapai 500 km. Dan juga, tekstur dari permukaannya itu kasar dengan butiran-butiran kecil yang cerah atau dapat berpijar. Tepat di atas lapisan fotosfer itu terdapat lapisan kromosfer, di mana lapisan ini mengandung gas-gas panas yang dapat berpijar dengan ketebalannya itu mencapai ribuan km. Di tepi atmosfer matahari paling atas itu terdapat lapisan corona, di mana di sini itu terdapat gas yang sudah terionisasi melepaskan tarikan matahari, sehingga bergerak ke arahnya bumi dengan kecepatan yang sangat cepat, sehingga membentuk suatu solar wind. Nah, solar wind ini dan medan magnet matahari membentuk semacam gelombung yang melampaui orbit Pluto. Nah, jadi wilayah yang sangat luas ini disebutnya heliosfer. Heliosfer ini akan meluas hingga mencapai titik atau tempat di mana tidak adanya pengaruh matahari. Perlu diketahui bahwa ada beberapa fitur yang menandakan kalau matahari itu aktif. Yang pertama itu adalah sunspot. Jadi, sunspot itu merupakan bintik hitam pada matahari yang pusatnya itu bernama umbra dan bagian yang lebih terangnya atau daerah yang lebih terangnya itu disebut penumbra. Yang kedua itu adalah prominensis. Jadi, prominensis itu bentuknya seperti struktur awan besar yang dihasilkan oleh gas kromosfer dan triunisasi tetapi terperangkap pada medan magnet matahari di sepanjang daerah aktivitas matahari yang aktivitasnya itu sangat intens. Dan si prominensis ini dia baik diobservasi itu saat mereka ini lagi ada di tepian matahari. Aktivitas permukaan matahari yang paling eksplosif adalah solar flare. Jadi, solar flare ini merupakan ledakan singkat yang melepaskan sejumlah energi besar dan muncul sebagai daerah yang terang di atas kluster sunspot. Dan apabila partikelnya itu mencapai bumi dia akan mengganggu lapisan ionosfer. Otomatis apabila mengganggu lapisan ionosfer akan mengganggu jaringan komunikasi juga seperti radio. Sekian video pemantaran materi dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Salman Al-Farizi Saya akan menjelaskan bab yang ke-24 yaitu Beyond Our Solar System Itu menjelaskan tentang apa saja yang ada di luar dari tata surya kita yaitu tata surya matahari Nah, untuk materi di sini akan membahas tentang banyaknya itu yaitu topik tentang apa saja hal-hal yang ada di luar tata surya kita Nah, seperti yang kita tahu kita itu kan bumi ini mengorbit matahari jadi bumi ini mengelilingi matahari ya tentunya ya Nah, selain bumi ini kan ada planet-planet lain yang seperti yang kita tahu itu ada seperti Merkurius, Venus ada Mars, Jupiter, dan lain-lain itu mengelilingi matahari ya Nah, jadi yang planet-planet yang mengelilingi matahari itu disebut tata surya ya Nah, jadi tata surya kita ini terdiri dari planet-planet yang tadi disebut Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja yang ada di luar tata surya yaitu alam semesta Kita bahas alam semesta pertama seberapa besar sih Nah, alam semesta ini yang diketahui yang observable atau yang dapat diamati itu untuk saat ini itu ada 93 billion light years atau 93 miliar tahun cahaya ya atau dalam parsec itu 28 miliar ini kurang lebih ada ilustrasi menggambarkan apa saja yang dapat kita cangkup yang dapat terlihat di padalam semesta ini Nah, ini melihatnya ini pakai teleskop dan teknologi teknologi yang lainnya yang mungkin dari NASA itu bisa memprediksi juga jadi kita itu yang yang sudah diketahui itu cuma sebesar itu dan alat kita belum atau alat kita atau perhitungan kita belum dapat memprediksi lagi luas atau besarnya universe yang kita hidup saat ini Nah, ini ada sejarah bagaimana alam semesta terbentuk seperti yang kita ketahui juga menurut teori fisika modern alam semesta ini terbentuk dari Big Bang ya jadi sebuah ledakan besar yang kita belum tahu sebelum Big Bang itu ada apa masih belum ada apa namanya belum masih spekulasi-spekulasi ya tentang apa aja yang terjadi sebelum Big Bang tapi gak tahu gimana nah jadi si saintis ini apa namanya membuat teori kalau kita itu semua semua kejadian itu dari Big Bang jadi setelah Big Bang itu semua materi itu yang seperti partikel-partikel itu contohnya misalnya ada sebuah yang kita tahu kan sebuah partikel yang paling kecil itu kan ada di dalam atom itu ada seperti elektron proton nah itu tuh pada saat Big Bang terjadi itu belum belum terbentuk contohnya misalnya partikel proton itu belum terbentuk proton jadi masih dalam masih terlalu tinggi suhunya untuk dapat mendekat menjadi sebuah proton kayak seperti dalam fisika modern itu seperti kita tahu ada partikel gluon dan lain-lain itu bisa dicek di ilmu di fisika modernnya itu masih sangat panas jadi belum terbentuk di ini ya belum terbentuk karena suhunya masih sangat panas lalu dalam rangka apa namanya seiring berjalannya waktu suhunya semakin menurun dan mulailah terbentuk partikel-partikel seperti ini seperti proton neutron gitu sebelum terbentuk atom karena suhunya mungkin masih terlalu tinggi lalu seiring berjalannya waktu juga si atom atom itu eh si apa partikel seperti proton neutron itu mulai terbentuk sebuah atom-atom seperti yang paling sederhana itu ada hidrogen dan kemudian terbentuk juga helium nah dari hidrogen dan helium ini kemudian menjadi karena adanya gaya gravitasi menjadi mendekat mendekat kemudian menjadi sebuah bintang ya nah dari sebuah bintang ini akan kita pelajari lebih lanjut di selanjutnya nah ini kurang lebih seperti itu terbentukan dalam swasta selanjutnya ini bintang nah tadi sebuah atom-atom yang terbentuk duluan gitu seperti hidrogen dan helium itu dia karena adanya sebuah gaya gravitasi dia akan mendekat dan mengumpul lalu terjadi sebuah reaksi visi di situ nah dari reaksi visi itu akan membentuk sebuah bintang nah disini ada sebuah evolusi bintang kategori bintang itu ada sesuai dengan surface temperaturnya atau suhu pada permukaannya dan magnitude dan ini dan luminosity atau ini ya atau keterangan gitu ya maksudnya itu jadi semakin tinggi tingkat terangnya gitu jadi akan semakin angkanya luminosity juga akan semakin tinggi nah sini ada contoh jenis-jenis bintang sesuai dengan kategori-kategori tadi jadi contohnya misalnya ada bintang yang masanya itu cukup kecil lebih kecil dari matahari kita gitu lalu si bintang ini akan membentuk tidak seperti matahari kita melainkan seperti dwarf atau kurcaci yang berwarna merah ini karena masanya dia lebih kecil ini ada pokoknya contoh-contoh bintang-bintang sesuai dengan tadi deskripsi tadi lalu disini ada keterbentukan yang tadi ya keterbentukan bintangnya ya biasanya nah contohnya ini sih ada bintang yang masanya lebih kecil nah itu tadi bintang itu dari yang nebula itu ya nebula itu kumpulan gas-gas seperti tadi hidrogenya atau helium dalam luar angkasa itu nah jadi sebelum jadi bintang itu dia jadi protostar atau awal mulai bintang gitu yang gas yang memadat lalu si gas yang memadat ini mendekat lagi sesuai dengan dia kan masanya segitu ya berarti saat dia lebih dekat lagi karena adanya geogravitasi jadi dia akan terbentuk bintang yang relatif lebih kecil atau kita bisa sebut dwarf atau kurcaci biasanya red dwarf disini karena masanya yang lebih kecil dan stellar stage ini masa dimana umur bintang ya berarti jadi dari masa red giant ini terbentuk dia lama-lama akan kehabisan ininya ya bahan bakarnya nah saat dia sudah melewati masa stellar stage dan bahan bakarnya habis maka biasanya red dwarf ini akan menjadi white dwarf nah disini ada yang medium mass juga yang yang seperti bintang yang kita yaitu matahari kurang lebih seperti ini nanti matahari kita tuh saat lama-kelamaan akan menjadi red giant jadi dia suhunya lebih lebih rendah relatif lebih rendah karena ini ya karena berkurangnya masa eh sorry maksudnya tuh masanya itu tetap tapi mas jenisnya berubah jadi dia lebih besar gitu tapi masanya tetap nah dia lama-kelamaan akan akan terurai gitu akan bahan bakarnya akan ibaratnya kayak kempes gitu jadi akan menjadi sebuah planetari nebula saat dia pecah jadi yang masa-masa di sekitarnya itu akan membentuk sebuah planet-planet yang tanpa bintang lalu akan menjadi white dwarf lagi kemudian ini ada yang masanya yang lebih besar itu dia menjadi apa namanya akan mengalami spur nova atau meledaknya sebuah bintang itu bedanya sama bintang yang tadi yang merima seperti matahari kita lalu akan ini ya menjadi neutron star atau sebuah black hole itu kurang lebihnya nah ini ada galaksi galaksi ini sebuah cluster atau sekumpulan cluster-cluster pada ruang angkasa jadi biasanya di tengah galaksi itu sebuah bintang yang lebih tua daripada ada bintang-bintang yang ada di sekitarnya dia akan jadi pusat rotasinya gampangnya galaksi itu sama seperti tata surya kita bedanya dia terdiri dari mungkin ratusan atau ribuan atau jutaan tata surya lagi yang lainnya jadi bayanginnya itu si titik tengah ini mungkin matahari nah titik-titik merah ini seperti misalnya bumi gitu bedanya dia itu ada sebuah bintang yang lebih besar dan dikelilingi oleh tata surya-tata surya yang lain atau maksudnya solar system yang lain bukan tata surya nah biasanya yang bintang yang lebih muda ini seperti yang merah-merah ini dia yang akan mengelilingi bintang yang lebih tua yang lebih kuning bintang-bintang yang merah ini tentunya mempunyai planet-planet yang lain juga ya nah jadi jadi satu titik bintang ini seperti satu cluster ya satu cluster itu ada beberapa tata surya nah kurang lebih seperti itu ini jika kita lihat dari samping bentuknya itu seperti piringan ini kan kurang lebih kalau dilihat dari atas itu seperti ini nah dari samping itu seperti ini lalu apa yang akan terjadi pada alam semesta kita kemungkinan nah seperti yang kita tahu keterbentukan alam semesta itu kan secara teori itu dari Big Bang yaitu sebuah ledakan yang besar yang kita belum tahu sebelumnya itu ada ada apa masih belum masih belum tahu gitu nah jadi apa namanya alam semesta itu selalu expand gitu selalu apa ya menyebar gitu meluas jadi ada sebuah teori yang mengatakan bahwa alam semesta itu akan hancur dengan big crunch atau jadi pada apa ya pada suatu kondisi dimana kita itu seperti sebuah karet misalnya kayak galaksi-galaksi itu kan dia mencar gitu nah dia itu seperti sebuah karet tau pair yang ditarik 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 terus dan lama-lama elastisitasnya itu berhenti disitu energinya lalu akan tiba-tiba langsung dengan cepat akan balik lagi gitu jadi seperti sebuah karet yang bergerak ke arah ke semua arah gitu atau dalam teori yang lain ada yang mengatakan bahwa kita akan menjadi big chill nah ini dalam artian itu jadi itu kan expanding terus nah ruang kosong yang membuat kita kosong di ruang akasa itu diteliti lagi itu dinamakan dark matter karena kita belum tau pasti apa itu dark matter jadi makanya dinamakan dark matter ya untuk lebih lanjutnya mungkin bisa dibaca-baca lagi referensi untuk dark matternya di fisika modern nah si dark matter ini lama-lama akan terus bertambah karena terus expanding ya jadi lama-lama expanding terus karena kalau tadi kan dia seperti karet karena ada yang namanya gaya gravitasi gitu jadi dia akan balik lagi nah kalau big chill ini lebih ke dia expanding terus menerus tanti-tanti jadi ibaratnya kayak kita tuh lama-lama jadi sepi gitu jadi mungkin tata surya kita kan membutuhkan energi untuk mengorbit dari bintang yang lebih besar di sebuah ini ya di sebuah galaksi nah galaksi ini sendiri pun pasti mengorbit juga nah jadi lama-lama tuh tidak ada yang bisa diorbit lagi dan akhirnya energinya habis lama-lama habis dan akhirnya ya seperti itu itu kemungkinan yang akan terjadi pada alam semesta dalam sains ya sekian mungkin materi untuk kali ini ada baiknya jika kita bisa mempelajari lebih lanjut lagi tentang materi ini karena ini cukup menarik untuk dibahas sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati